Sekarang kita beralih ke Palembang, Sumatera Selatan untuk laporan banjir di Ogan Hilir atau Kabupaten Ogan Hilir. Ada Kutsia Firdausi di sana. Kutsia, bagaimana ketinggian banjir di Kabupaten Ogan Hilir saat ini? Ya, Ralph, memang banjir hingga saat ini masih menggenangi beberapa kecamatan di Kabupaten Ogan Hilir, Sumatera Selatan. Dan tidak hanya merendam ratusan rumah warga, banjir juga menggenangi beberapa titik akses jalan utama desa dengan ketinggian banjir antara 70 cm hingga 1 meter. Dan tak hanya akses jalan utama desa, akses jalan utama di Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Hilir juga terendam banjir sehingga memang para pengendara, baik pengendara-kendaraan roda 2 maupun juga roda 4 ini harus ekstra hati-hati saat akan melintas karena aliran sungai Musi yang menggenangi jalan ini sangat deras. Banjir ini memang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, melanda atau mengguyur kawasan ini sejak beberapa hari terakhir sehingga menyebabkan sungai Musi meluap hingga menggenangi jalan dan pemukiman warga. Ratusan rumah warga di sebelas desa di Kecamatan Pemulutan Barat juga terendam banjir setinggi 1,5 meter. Warga kini terancam terisolir jika memang ketinggian banjir ini semakin bertambah. Dampak kerugian banjir ini memang dirasakan sangat besar bagi warga karena ratusan hektare perkebunan sawit milik warga yang mayoritas memang warga ini bercocok tanam ini juga terendam banjir sehingga mata pencarian mereka ini terancam putus. Banjir juga merendam halaman kantor camat sedalam 1,5 meter sehingga aktivitas di kantor camat tersebut kini terhambat dan juga sepi. Ya Ralf Ya lalu bagaimana dengan warga kutsi apakah warga sudah ada yang mengungsi? Ya Ralf memang hingga saat ini warga yang terendam banjir di Kecamatan Pemulutan Barat sehingga saat ini belum ada yang mengungsi karena memang menurut mereka ketinggian banjir ini masih berada di level aman. Mereka enggak mengungsi karena untuk menjaga harta benda mereka yang ada di rumah. Dan kini warga berharap bahwa pemerintah Kabupaten Oganilir ini dapat segera memberikan bantuan kepada mereka karena kini warga membutuhkan bantuan berupa kebutuhan pangan, air bersih maupun juga obat-obatan. Ya Ralf